Intro Hari ini kami ingin melarung sebuah pelahu mainan bersama-sama Pelahu yang mengingatkan kami akan gagahnya nenek moyang yang mengarungi lautan Indonesia Intro Aku nak kopo Suatu saat kami ingin seperti mereka Mengarungi dunia untuk menceritakan betapa indahnya surga kecil ini Kugusan Kepulauan di Karimun, Jawa Ada cerita menarik dari legenda yang berkembang di Kepulauan Konon, Karimun, Jawa ditemukan oleh Sunan Muria Sunan Muria kala itu prihatin akan kenakalan putranya Amir Hasan Dengan maksud mendidik Amir Hasan Untuk memperdalam ilmu agama Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan Pergi ke pulau yang nampak keremun-keremun atau kabur Maka dinamakanlah pulau ini Karimun, Jawa Wah, kita enak ngombi kelopo lagi Insya dong, Mak Insya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami senang sekali halaman tempat kami bermain berupa hamparan pasir putih Di sini kami biasa berlarian, bercanda, dan belajar bersama Menurut lagi jernihnya air laut Ya, benar sekali teman Karimun, Jawa memang jadi primadona karena bersihnya air laut di sini Keindahan kepulauan Karimun, Jawa Terletak di laut Jawa yang masuk dalam Kabupaten Jepahara, Jawa Tengah Kabar tentang betapa mengagumkannya Karimun, Jawa Sudah sampai kepada turis mancan negara Jadi, semakin hari semakin banyak saja wisatawan lokal maupun mancan negara yang datang ke halaman tempat kami bermain ini Kata orang, Karimun, Jawa memiliki keindahan bawah air yang tiada duanya Ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang masih sangat terjaga Membuatnya tersohor hingga ke macam negara Karimun, Jawa mungkin tak sepopuler Bali atau Lombok Tapi percayalah teman Keindahan alam laut di sini tak kalah luar biasa Sebagai salah satu dari sembilan taman laut nasional di Indonesia Karimun, Jawa terdiri atas 27 pulau Sementara sisanya, pulau-pulau tak berpenghuni yang masih sangat cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Kalimun Jawa memiliki banyak situs bawah air yang menyimpan nilai sejarah Tentu saja kami dibuat penasaran Apa sih yang sebenarnya ada di bawah sana? Dari kerja keras para arkeolog, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah berhasil ditemukan belas situs bawah air di sekitar Kalimun Jawa Kemuan yang bernilai sejarah inilah yang kemudian dilestarikan dengan cara dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan Hai Zaki! Loh, kamu siapa? Kamu pasti kaget ya, tak usah takut Zaki Kenalkan, namaku Kora Aku adalah penyusisik yang tinggal di laut Jadi kamu sekor penyusisik? Wah, berarti kamu tahu banyak tentang semua yang ada di bawah sana ya, Kora Betul sekali Zaki Kalau kamu mau Aku akan dengan senang hati berbagi pengetahuan tentang laut Wah, aku senang sekali mendapat teman baru yang bernama Kora Kebetulan, Kora itu sekor penyusisik yang habitatnya di laut Aku ingin sekali tahu lebih banyak soal kapal Indonor Yang aku tahu, nama Indonor diambil dari kata Indonesia-Norwege Pendalamnya sudah lama sekali Sekitar tahun 1952 Orang tuaku saja belum lahir Ahahaha Sepertinya, lupa sekali kalau aku minta Kora untuk menjelaskannya Bagi kami, anak-anak sekitar Kepulauan Kalimun Jawa Belajar bisa dilakukan di mana saja Satu yang ingin sekali kami coba adalah terjun menyalami situs di bawah air Kalimun Jawa Selain menikmati kindahan gota laut Banyak wisatawan pergi menyelami situs bawah air Yang paling terkenal adalah situs kapal Indonor yang parah Bisa kita temukan di sekitar Pulau Kemoja Dengan kedalaman sekitar 10-17 meter Dahulu, kapal ini berlayar dari Palembang menuju ke Surabaya Dengan mengangkut batu barang Dari buku yang kami baca, SS Indonor dibuat oleh perusahaan buat kapal William Gray di Indus Sekitar tahun 1912 Awalnya, kapal ini bernama Empire Pilgrim Kapal yang gagah ini merupakan kapal pelukung barang yang terbuat dari Bajatman Terima kasih telah menonton! 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 Sulit mencintai Indonesia dengan segala keindahan yang kami lihat setiap hari di depan mata. Ditambah lagi peninggalan sejarah bangsa yang masih tersimpan di sini. Semoga peninggalan sejarah yang ada di dasar laut akan tetap berada di sana. Sebagai bukti bahwa Indonesia dahulu juga menjadi saksi perjalanan sejarah dunia. Sungguh indah negara ini dengan segala pelagaman alam dan budaya. Kami berjanji akan terus mencintai dan menjaga rumah kami. Surga kecil kami, parimun jauhnya. Agar siapa saja, termasuk kalian, bisa merasakan juga keindahan sampai kapan pun juga. Jadi, suatu saat, kami bisa menceritakan dengan bangga tentang indahnya harimu menjawab. Nah, teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tentang keindahan tanah air tadi kan? Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana menjaga, melindungi, dan memanfaatkan peninggalan bersejarah atau situs bersejarah yang ada di tempatmu. Menurutmu, apakah maksud ungkapan, laut adalah halaman rumah bagi kami. Temukan ungkapan lain yang menandakan kekaguman pada alam. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, serta makan makanan yang... Bergizi, sampai jumpa.